Intro Mengira bahwa PT Indobilco adalah anak perusahaan Pertamina, tetapi ternyata milik pribadi. Pak Ali Sadikin merasa tertipu, karena ia telah memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk menggunakan lahan milik negara. Ketipu? Lah, gak baca dokumen apa? Dokumen yang diberikan kepada Indobilco yang pembangunan sahamnya siapa? Pertamina enggak? Enggak benar, pasti enggak benar. Maksudnya dia bilang pemerintah ketipu? Gimana mau ketipu? Ini pembangunan sahamnya Indobilco jelas, clear. PT Indobilco belum pernah mepaskan tanah tersebut, tetapi memperoleh tanah tersebut berdasarkan penunjukan dan pemberikan izin dari gubernuru. PT Indobilco kini kembali berhadap-hadapan dengan pemerintah. Sejak 9 Oktober lalu, PT Indobilco menggugat negara dengan pasal perbuatan melawan hukum kepada empat instansi pemerintah, termasuk Menteri Sekretaris Negara. Dan Senin 23 Oktober lalu adalah persidangan pertama dari perkara perdata khusus ini. Materi gugatan tak lain menyoal perintah pengosongan Hotel Sultan oleh Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK-GBK pada 4 Oktober lalu. Jadi dengan dasar itu, PT Indobilco menganggap bahwa secara hukum menempati tanah tersebut di atas HGB yang sah yang belum berakhir. Karena berakhir HGB itu apabila setelah melewati 80 tahun itu selesainya masa pembahruan. Pemerintah tampaknya memang sudah siap bertempur sebab sejak 3 Maret 2023 dan 3 April 2023, hak guna bangunan PT Indobilco di kawasan Senayan sudah berakhir. Meski begitu, pengelola GBK masih memberikan tenggat waktu hingga 29 September 2023 untuk mengosongkan bangunan. Namun manajemen Hotel Sultan bergeming hingga kini mereka ogah angkat kaki. Hingga akhirnya, 4 Oktober lalu, pengelola GBK memasang sepanduk penanda kepemilikan aset negara di kawasan Hotel Sultan di Jakarta Pusat. Tidak hanya satu, sepanduk dipasang di tiga titik berbeda sebagai penanda, sekaligus memberitahukan publik bahwa kawasan Hotel Sultan adalah aset milik Sekretariat Negara. Sikap pemerintah ini mendapat perlawanan dari pihak Hotel Sultan. Sebelumnya, kuasa hukum Indobilco sudah lebih dulu melaporkan PPK GBK ke Ombudsman. Kuasa hukum Indobilco menyebut, pihak hotel merasa dirugikan, lantaran akses masuk ke hotel ditutup. Perintah pengosongan Hotel Sultan disebut secara sepihak dan mengabaikan proses hukum yang berlaku. Kita sama sekali tidak pernah mengenal adanya upaya-upaya hukum di dalam hal ini yang namanya pengosongan tanpa adanya satu penetapan pengadilan. Dan di pengadilan itu sendiri, kita di para pihak sangat diberi peluang dan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan, bantahan, ataupun perlawanan. Jadi pendekatannya adalah pendekatan hukum, bukan pendekatan kekepasahan. Tak hanya itu, Kamis 26 Oktober lalu, pihak Indobilco malah membongkar portal yang dipasang oleh PPK GBK. Pemasangan portal dinilai Indobilco sebagai bentuk intimidasi terhadap manajemen dan tamu-tamu hotel. Tekanan sih ada. Jadi ada surat-surat dari PPK GBK yang minta data, data tamu hotel, data ini, data itulah. Kita bilang kan ini nggak ada hubungannya gitu. Ini kan punya kita gitu kan. Ya ngapain kau pakai minta data? Kan itu. Jadi kami tolak semua itu dan ini kita harap hotel tetap jalan. Kuasa hukum Indobilco menyebut, pemasangan portal tanpa izin tidak menghormati proses sidang gugatan yang sedang berlangsung. Kita juga belum pernah mendapatkan surat penolakan. Jadi kita tidak bisa kemudian ini bilang lahan aset negara HPL nomor 1, dasarnya putusan hukum. PK. Nah pertanyaannya putusan PK itu yang mana? Kalau yang disebut 276 itu, itu sama sekali tidak pernah bilang bahwa HGB 2627 itu sudah habis waktunya dan masuk ke HPL nomor 1. Nggak ada itu. Jangan sampai ada tindakan-tindakan penyegelan, penutupan, segala macam. Nah itu kan, itu namanya penanggar hukum itu. Maka itulah poin kita untuk lapor. Buntut dari pemasangan portal tersebut, pemilik Indobilco, Poncho Sutowo, akhirnya melapor ke Baris Gimpolri. PPK-GBK dituding telah memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan main hakim sendiri. Kalau tidak, kita kan melakukan karena tidak boleh ada untuk memakai putusan-putusan setiap. Terus ada perisian pahlawan yang memakai pasang konta atau pasang apa itu harus tidak bisa. Jadi pemilik memasak kata itu menutup akses terhadap barengan yang saya sini, itu tidak boleh. Bak berbalas pantun. PPK-GBK pun akhirnya juga melaporkan balik Indobilco dengan tuduhan tindak pidana pengerusakan. Laporan dilayangkan sehari setelah pembongkaran portal pintu masuk lima Hotel Sultan. Tiba-tiba kemudian ketika somasi dibuat dan mereka tindak lanjuti kemudian mereka rusak. Sudara Poncho Sutowo harus bertanggung jawab soal peristiwa tersebut karena dialah yang meneretangani dikuasanya dan kemudian anak-anak ini melakukan pengerusakan. Tidak bisa ditafsirkan siapa yang berkepentingan bahwa Sudara Poncho Sutowo karena mereka apa namanya melakukan atau paling tidak menyuruh melakukan. Hingga akhirnya selasa 31 Oktober dini hari pihak pusat pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno PPK GBK melakukan pengecoran beton secara permanen di tiga gerbang untuk menutup akses dari kawasan Gelora Bung Karno ke Hotel Sultan. Imbes dari pembongkaran portal dan juga beton yang dilakukan oleh PT Indobilco saat ini pihak PPK GBK memasang tembok beton permanen di beberapa akses masuk dan keluar menuju Hotel Sultan yang berada di Jalan Gatot Subroto. Pemasangan beton ini ini bisa dilihat adalah beton setinggi 40 hingga 60 cm dengan lebar. Sama seperti pagar utama dari Hotel Sultan. Selain dipasangnya tembok beton permanen ini pihak PPK GBK juga memasang sepanduk yang bertuliskan tanah ini merupakan aset negara milik pemerintah Republik Indonesia berdasarkan HPL nomor 1. Namun yang menarik ini di samping sepanduk ini juga ada sepanduk milik PT Indobilco yang menyatakan bahwa lahan dari Hotel Sultan ini adalah lahan milik PT Indobilco berdasarkan HGB nomor 26 dan juga 27 Gelora. Nah, pembatasan akses keluar dan masuk Hotel Sultan ini disampaikan oleh pihak PPK GBK adalah bentuk perlindungan terhadap aset milik negara yang berada di Blok 15 atau di tempat Hotel Sultan ini berdiri. Dengan ditutupnya beberapa akses menuju Hotel Sultan dari Jalan Datuk Subroto saat ini satu-satunya akses masuk dan keluar ke Hotel Sultan ini adalah dari Jalan Jenderal Sudirman. Hotel Sultan sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1976 semula bernama Jakarta Hilton International Hotel namun berganti nama The Sultan Hotel sejak 23 Agustus 2006 silam. Hotel Sultan dikelola oleh PT Indobilco yang dimiliki oleh pengusaha Poncho Sutowo. Nama Poncho Sutowo sudah lama malang melintang di Indonesia. Selain sebagai pengusaha namanya cukup terkenal lantaran menyandang terah Ibnu Sutowo ayahnya. Ibnu Sutowo adalah Direktur Utama Pertamina saat awal Pertamina didirikan tahun 1968 namun kini Hotel Sultan menuai kasus. Penguasan lahan Hotel Sultan disoal dan terus menjadi sengketa abadi sejak tahun 2006. Adu dikdaya keluarga Sutowo dan negara tak kunjung mencapai garis akhir. Selama periode 2007-2023 jadi 16 tahun PT Indobilco tidak membayar royalti atau kontribusi kepada negara. PT Indobilco mengantongi hak guna bangunan di Blok 15 kawasan GBK. Perusahaan ini memiliki HGB nomor 26 gelora dan HGB nomor 27 gelora. Hak pakai keduanya berakhir Maret dan April tahun ini. 3 Maret lalu Ketua Dewan Pengawas PPK GBK sebenarnya sudah mengumumkan berakhirnya status HGB Indobilco. Ketua Dewan Pengawas PPK GBK menyebut upaya perlawanan yang bolak-balik dilakukan oleh pemilik Hotel Sultan juga berujung kalah di persidangan. Itu sebabnya tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda keputusan pengadilan tersebut. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1984 tentang badan pengelola gelanggang olahraga Senayan diktum pertama menyebutkan bahwa seluruh tanah dan bangunannya beserta hasil-hasil pembangunan atau pengembangannya di kawasan Asian Games adalah milik negara Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169 garis miring HPL garis miring Badan Pertanahan Nasional garis miring 1989 yang menyatakan bahwa hak guna bangunan atau HGB atas nama PT Indobilco berada di atas HPL nomor 1 garis miling gerora atas nama Kementerian Sekretariat Negara Sekiu PPK GBK PPK GBK juga mengungkap selama 16 tahun terakhir PT Indobilco tidak membayar kontribusi atau royalti kepada negara namun nyatanya hingga 7 bulan berlalu Hotel Sultan masih beroperasi seperti biasa pihak manajemen bergeming atas peringatan keras dari pemerintah selama periode 2007 2023 jadi 16 tahun PT Indobilco tidak membayar royalti atau kontribusi kepada negara dalam hal ini Kementerian Negara Sekiu Pusat Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno atau PPK GBK Hamdan Zulfah kuasa hukum Indobilco tidak menampik fakta bahwa HGB Hotel Sultan berdiri di atas lahan negara namun ia menyoal keabsahan status hak pengelolaan atau HPL nomor 1 milik Kementerian Negara yang berdiri di atas lahan yang sama HPL dianggap cacat hukum sebab tumpang tindi dengan HGB Hotel Sultan yang sudah ada lebih dulu 16 tahun sebelumnya setelah HGB keluar keluar HPL nomor 1 gelora atas nama Sekretat Negara yang menurut apa Seknek termasuk juga tanah areal tanah HGB 26 27 ini kan terjadi satu tumpang tinggi seharusnya HPL itu dikeluarkan setelah diselesaikan segala hak tanah orang lain yang ada diatasnya baru keluar HPL tapi ini lain disitu ditentukan memang di SKHPL bahwa untuk tanah-tanah yang belum selesai HGB-nya maka akan masuk menjadi HPL ketika HGB-nya berakhir itu betul advokat senior ini menyebut sesuai aturan yang berlaku Indo Bilko masih memiliki hak guna hingga 80 tahun sementara hingga kini mereka baru menggunakan haknya selama 50 tahun sejak tahun 1973 kalau kita baca undang-undangnya diberikan 30 tahun koma diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 30 tahun itu mengandung makna harus bayangkan ya kalau misalnya ini Sudirman semua ini semua gedung-gedung itu HGB semua dia bilang hanya 30 tahun kami gak mau terperpanjang siapa yang mau investasi siapa yang mau bangun bayangkan saja itu dalam konferensi pers 3 Maret ketua dewan penasehat PPKGBK menyebut pemerintah merasa dirugikan gara-gara penguasaan Hotel Sultan sebab diduga ada pat gulipat dibalik sejarah berdirinya Hotel Sultan Indonesia tahun 1976 silam Ibnu Sutowo yaitu bapak dari Ponjo Sutowo diduga telah menipu negara dengan mendirikan hotel mengatas namakan anak perusahaan Pertamina terdapat pula kesaksian dari mantan gubernur DKI Jakarta Jenderal KKO Purnawirawan Alisa Dikin Almarhum beliau dalam persidangan menyatakan mengira bahwa PT Indobilco adalah anak perusahaan Pertamina tetapi ternyata milik pribadi Pak Alisa Dikin merasa tertipu karena ia telah memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk menggunakan lahan milik negara namun lagi-lagi tudingan dibanta pihak Indobilco pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM selaku Ketua Dewan Penasihat PPK GBK justru dinilai sebagai bentuk kebodohan pemerintah sebab saat itu Indobilco sudah membayar kewajibannya sebesar 7,5 juta dolar Amerika untuk tukar guling pembangunan Jakarta Convention Center jelas kok kalau memang milih Pertamina harusnya atas nama Pertamina bodoh kali pemerintah gak mungkin masa dia bodoh kelihat lah ketipu lah gak baca dokumen apa dokumen diberikan kepada Indobilco pembangunan sahamnya siapa Pertamina enggak kan clear masa pemerintah sebodoh itu gak yakin saya tidak benar pasti gak benar masa dia bilang pemerintah ketipu bagaimana mau ketipu di pemerintah sahamnya Indobilco jelas clear saling tuding dan klaim keabsahan hak pakai atas lahan Hotel Sultan terus berlanjut menjadi potret buruknya tata kelola aset negara selama ini diduga pemerintah terus merugi gara-gara pengelolaan aset negara yang ampuh radul tapi pada masa itu kan Ibn Sutowo begitu berkuasa gitu ya begitu karena dia terutama Pertamina memiliki kuasa atas anggaran yang begitu besar dan kasir bagi semua kebutuhan pemerintah Stadion Gelora Bung Karno punya cerita pada awalnya GBK dibangun untuk tempat penyelenggaraan ASEAN Games tahun 1962 saat Indonesia menjadi tuan rumah pembangunannya didanai oleh pinjaman lunak dari pemerintah Soviet sebesar 12,5 juta dolar Amerika namun kini 61 tahun berlalu kemegahan kawasan GBK justru jadi sumber sengketa sebagian lahannya jadi tarik ulur antara PT Indobilco dan Kementerian Sekretaris Negara Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia Danang Widoyoko menyebut sengketa Indobilco dengan pemerintah saat ini menjadi potret buruk manajemen aset negara peninggalan zaman Orde Baru negara dianggap acapkali kalah dengan pengusaha gara-gara adu pengaruh dan backing kuasa ini satu masalah saya kira akan ada banyak masalah di hal dengan model-model serupa di aset-aset atau sengketa aset yang lain tapi intinya sekarang ini hampir sulit bagi pemerintah untuk bekerja sama tanpa kejelasan kontrak hak dan kewajipannya berapa lama proses kontraknya nah ini yang saya kira menjadi PR bagi semuanya termasuk juga pengusaha gitu ya artinya pengusaha itu tidak bisa lagi jadi keluarga Ibn Sutawa tahun 71 adalah orang penting di republik ini karena dia direktur Pertamina dia Pertamina ini kasirnya pemerintah lah gitu ya pada masa itu kan Ibn Sutawa begitu berkuasa gitu ya begitu karena dia direktur utama Pertamina memiliki kuasa atas anggaran yang begitu besar dan kasir bagi semua kebutuhan pemerintah gitu ya nah ini yang hari-hari ini nggak bisa lagi berbisnis seperti itu gitu Danang menyebut mencuatnya penyidikan kasus dugaan korupsi Hotel Hilton oleh tim pemberantasan Tipikor di tahun 2006 menjadi bukti adanya Kongkali Kong dibalik perpanjangan HGB Hotel Sultan saat itu Poncho Sutowo bahkan sudah dijerat sebagai tersangka dan diadili tidak kuat telah merugikan negara 1,9 triliun rupiah namun pada 12 Juni 2007 Majelis Sakim memutus tidak terbukti dan dibebaskan Alhasil saat itu Poncho Sutowo kembali menguasai 13 sektar lahan Hotel Hilton hingga kini Nah ini yang saya kira menjadi problematik menjadi pertanyaan baik kita semuanya apakah kemana kasus ini akan berakhir ya apakah pemerintah bisa kembali menguasai asetnya di Hotel Sultan ataukah kembali kalah oleh perusahaan Indobilco ini karena memang bertahun-tahun dia menguasai kawasan itu wilayah itu Hotel itu dan kemudian pemerintah mau mengambil alih tapi tidak selalu dikalahkan melalui berbagai proses Dirjen Sengketa Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasional memastikan HGB nomor 26 dan 27 Gelora sudah berakhir pengajuan perpanjangan izin oleh Indobilco tidak diberikan lantaran memang tidak disetujui oleh Kementerian Setnek sebagai pemegang HPL apabila HGB itu adalah HPL maka sesuai dengan ketentuan PP18 tahun 2021 harus mendapat izin dari pemegang HPL dalam hal ini pemegang HPL adalah Setnek sehingga apabila ada perpanjangan terhadap HGB nomor 26 dan 27 harus dapat izin dari atau rekomendasi dari Setnek selaku pemegang HPL nomor 1 Kementerian ATR BPN Badan Pertahanan Nasional dapat memperpanjang dapat sepanjang sebuah HPL yang menisarat hukum apa syarat-syaratnya apabila itu berada di dasar HPL maka syaratnya harus dapat rekomendasi dari pemegang HPL oleh karena itu hingga saat ini rekomendasi dari pemegang HPL dari Miniseknek belum kami peroleh ya sampai saat ini kita mengatakan bahwa HGB 26 sudah berakhir ATR BPN juga menampik tuntutan pihak Indo Bilko untuk membayar ganti rugi sebesar 28 triliun rupiah sebab selama ini PT Indo Bilko tidak pernah membebaskan lahan Hotel Sultan yang kini diduduki data yang ada di kita PT Indo Bilko belum pernah mebebaskan tanah tersebut tetapi memperoleh tanah tersebut berdasarkan penunjukan dan pemberikan izin dari Kupenur pada saat itu Kupenur Kepala Daerah Kusus Ibu Kota Jakarta tanggal 21 Akutus 1971 artinya bahwa PT Indo Bilko secara normatif belum pernah mebebaskan tanah itu yang mebebaskan adalah negara dalam ini adalah Kupak silang sengkarut lahan Hotel Sultan tak putus menuai gugatan badrama berseri pengusaha dan negara saling gugat bertahun-tahun tak henti bila mengurus aset negara 13,6 hektare saja tak becus bukannya tak mungkin jutaan gugatan serupa akan mengantre di belakang hari menjadi ancaman potensi lepasnya aset negara lantas negara sebenarnya abai ataukah memang sengaja jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang